Oke selamat pagi hari, sekarang jam deket-deket jam 5 pagi subuh Aku tidur jam 2, bangun jam 4, jadi mati tidur 2 jam Tapi gak apa-apa sekarang langsung mau berangkat ke Chongyangi Station Tapi karena base kayak gitu itu, pagi ini jarang aku tak naik naik taksi sampai situ Mungkin ngopi gak di situ setelah nyampe ya Langsung kita berangkat Ya sudah nyampe di Chongyangi Station Pagi banget tau masih gelap, ini jam berapa sih sekarang Sekarang itu masih jam 5.35an Jadi aku lebih awal 40 menitan, lebih baik lebih awal Soalnya kalau pas macet, aduh macet semua ini Ada yang gak punya rumah tinggal di sini Bukannya aku menjelekannya, tapi kaget aku Sekarang tak masuk Nah disini aku bakal bareng lagi sama Ko Henry Yang sudah lihat video-video sebelumnya mungkin tau, fotografer ya Ko Henry itu yang sering memotokan aku Nah karena musimnya lagi, musim gugur Aku diajak foto gitu emang Jadi nanti bakal ketemuan sama Ko Henry Dari sini kita ke Nami Island bersama Namastasi nya disini Cengyangi, nyampe nya ke Gabyong Oke Ya jadi pokoknya ikutan aja lah satu hari ini Nanti kamu tau kemana aja Banyak yang ngeliatin Jadi masih belum ada yang buka Aku pengen tidur 2 jam ya kemarin ya apa ya Pengen tidur tapi ya gimana Badan mulai gak enak, pengen minum kopi tapi ya pengen tidur Repot ya memang ya aku ya Oh iya Kalau informasi tambahan Untuk beli tiketnya di musim-musim gugur ini agak susah Jadi harus booking lebih awal Nah Memang harus booking lebih awal Keretanya yang pergi ke sana itu namanya kereta ITX Beda sama KTX Jadi Yang mau ke sana silahkan di booking Websitenya Juga tertaruh nih di description box Oke let's corail namanya Ya jadi aku naik kereta yang paling pagi Biar gak banyak orang Dan juga paling indah pokoknya Itu dibilangi Kohenri tipsnya Makanya kalau foto harus pagi-pagi katanya Makanya yang aku berangkat isu-isu yang gendeng ya Karena ada alasannya Perjalanan ya seperti yang kamu lihat 50 menitan lah Yeee Cuacanya padahal mulai dingin Tapi gak apa-apa lah Demi foto Pake seadanya Katanya Kohenri udah mau nyampe Jadi mungkin bentar lagi bakal muncul orangnya Piyung gitu Oke jadi nanti Rencananya Aku naik kereta juga Kohenri juga naik kereta Tapi karena Kohenri itu paginya ada klien Motoin orang Terkenal ini Wih si sibuk Gak lah Ya memang sibuk Tapi mesti Gujan gitu loh Nanti bakal kerja sih Nanti selesai klien Aku di foto-in Mungkin abis itu kita main-main dikit lah Makan bareng Terus gimana Terus balik solo lagi Bareng nantinya Ya jadi rencana satu hari ini Kayak gitu Paling gak Gimana Are you excited? Jadi tiket dari Ceng Yangnya ke Gabion Itu cuma Dibawa Cuma 4700an Jadi terjangkau sekali Siapapun yang mau pergi Ya gak usah khawatir Budalai Budalai Yang medoh Katu ini Masih vlog lah Iya Maksud Bulan ini Tiap pagi gini Bulan ini hampiran Suara ini suara Dua minggu ini aku bangun jam 4 pagi Suara ini masih suara-suara Kasur ini Masih baru bangun tidur Wih Asnya bagus ini Oh iya Kak lah Kasih baru Iya Masih bawa satu ini Bawa ini Bawa kamera apa itu Bawa kamera Canon ya Canon Iya sampai bawa ini Wih Masak mini gede ini loh padahal Masuk sini kah Ha Ha Udah tertulis khusus untuk yang Khusus untuk penumpang ITX Jadi karena kan sudah beli tiket sayang Ya lebih tiket Tinggal masuk DUS Sudah kok nanti pulangnya tiketnya atau pulang Oke, jadi misalnya Kita ke sini Belum tau pulang jam berapa tuh Entahlah 4, 5, 6 Tapi pasti aku beli tiga-tiganya Beli suapnya tiga-tiganya Lewat HP ya? Ya lewat HP mobile Misalnya nanti ternyata pulangnya jam 6 Yang jam 4, jam 5 tak cancel Lagi misalnya pulangnya jam 4 Berarti jam 5, 6 tak cancel Gitu Ini sih gak nanti tiket HP semua Tapi gak nanti Soalnya cancel pake HP itu gampang banget Dan misalnya kamu cancel sebelum itu rugi Gak parah gitu loh Maksudnya berapa ribu Dan juga harga tiketnya itu murah Ini nih Demi kepentingan pribadimu Buat orang banyak bingung gitu Tapi ya gak apa-apa lah Bijaksana itu Namanya pinter-pinteran gitu Lumayan dingin ya hari ini Lumayan dingin ya hari ini Ini jam 6, sekarang orang-orang udah mulai turun Mulai banyak orang ya Kelihatan memang mulai banyak orang datang Wow Gendeng Ada yang turis orang sini Gak pendekan Gak 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 telat ini kalau salah ini Karena sekarang waktu pukul Berapa ini Jam sudah menunjukkan Pukul 6 lebih 3 kayaknya Atau 6 lebih 5 Sedangkan kereta 6.17 Orangnya masih belum nyampe Ini bisa-bisa ketinggalan Bahaya banget Kalian gak ngerti aku kembali sendiri kesini Yaudah Oke I'll be back Apakah ini menjadi pertemuan terakhir kita hari ini Gak tau ya Jam udah 6.05 Jadi Bahaya ini Oh Jadi ceritanya itu Gohendry itu mau tauin orang Filipin hari ini Nah orang Filipinnya Katanya bisa datang sendiri Nah yaudah kita ketemuan di stasiunnya ya gitu Ya tapi kok udah deket-deket jamnya masih belum muncul malah Katanya mau naik Apa subway gitu loh Padahal Seharusnya naik taksi sampai sini lebih aman Nah akhirnya Gohendry mulai deg-degan Nah cengyangnya ini kamu juga bisa datang kesini naik Stasiun apa kereta dalam kota gitu loh Kayak subway Tapi karena pagi kan agak bahaya tuh kayak Maksudnya Lebih jarang Terus juga Ya pokoknya Terus stasiunnya itu memang sama-sama cengyang ini Tapi terpisah gitu loh gedungnya Jadi kamu harus jalan nyeberang kesini Nah makanya Itu Gohendry melewayu saat ini Njemput Mapak Semoga dapet ya Ya ternyata nyampe dengan aman Jadi ini keretanya udah datang Mau duduk aku Aku di platform 1 Gohendry sama tamunya di platform 2 Jadi terpisah sebentar Nanti ketemu lagi di situ Sudah nyampe Sudah cepat rasa ана Tembak Tembak Lari, bikin, yuk! Ya, cuacanya lumayan dingin ya. Jadi banyak asap. Ya. Ya. Beku, yuk. Ya, jadi cuacanya dingin banget di sini. Lebih dingin daripada Seoul. Kelihatan nggak ini? Ini mobil-mobilnya sempadam beku. Ya, mobil udah diparkir seharian gitu ya. Mungkin dari malam udah beku. Terus di sini juga banyak tempat makam. Makam! Makan! Dulu aku pernah nge-guide bentar. Nah, pas nge-guide itu mesti makan di sini. Jadi... Uh, kayak gitu. Ya, cepet-cepet. Kapal pertama itu... Kapal pertama itu... Ketengkau yang ini jam 7 pagi. Jadi udah kelihatan kapal pertama. Kita bakal ambil kapal kedua. Dan Nami-som ini di-design seolah-olah kayak mereka ini negara terpisah dari Korea. Cuma goyonannya. Jadi kayak... Selamat datang di negara Nami gitu. Bukan ada permasalahan politik atau apapun. Oke, ini cuma... Biar lebih menarik lagi. Ya kan? Tiket masuknya ditulis kayak visa gitu. Oke, tiket masuknya hari ini... Bukan hari ini ya. Tiket masuknya itu 13.000-an permasuk. Sudah membayar. Jadi waktunya masuk. Loh, liatkan. Tulisannya imigrasi itu. Biar menarik kok. Jangan salah paham. Yuk, waktunya masuk. Menunggu. Lihatkan iku. Ya, kok ini beli kopi. Terus di sini ada convenience store, ada supermarket. Di situ juga ada. Bahaya banget supermarketnya. Tapi aku nggak beli. Soalnya aku mau minum di dalem lagi. Sambil menunggu kok Henry. Selesai urusannya. Baru... Nanti gitu. Ya, di sini tuh banyak banget fotografer datang. Buat ngambil foto bagus di pagi hari. Jadi itu nih. Dalem sekarang supermarket itu... Om-om ya. Tante-tante. Bawa tripod. Bawa banyak hal gitu. Bawa foto. Terima kasih. Sampai jumpa. Coba-sampai jumpa. 5 hari hari. Sampai jumpa. Ngapainya. Ini ada yang menunggu. Terima kasih. Ini ini. Menghangatkan tubuh. Sama Ko Henry deh, sini. Ko Henry bilang, Yang masuk satu hari itu 15 ribu orang. 15 ribu orang aku sudah pernah tanya. ngawur ya, apalagi-lagi lagi, apa, autumn season ini waduh, CAK orang ya, aku pernah ngecek nih, internet, katanya yang masuk udah jutaan, dari beratus negara jadi banyak yang udah masuk, loh sing dateng bawa kamera kabin, nanti nanti kita hitung, berapa canon, berapa sony, kayaknya banyakan canon, misalnya, semua ya itu kapalnya udah datang, sudah bisa masuk, nah kok Henry bilang kalau kesini weekend, waduh, mending hati-hati aja, iya, 30 ribu orang datang kesini, loh, udah gitu, waktu itu foto jam berapa masuk, sudah penuh, aku masuk sini jam, jam piru ya jam 7.30 sampai, jam 7.30 berangkat, artinya jam 7.45 sampai tapi, disana sudah banyak orang di main spot, susah foto jadi, mau hunting foto kalau mau kesini, harus pagi-pagi pagi-pagi, jam piru ya, sepagi ini pokoknya di dalam ada hotel, sebetulnya, iya, nginep situ lebih mantap lagi, ya, biayanya nambah lagi pilih-pilih ini gimana caranya mau foto kok Henry, ada Instagram ya, atau taruh di bawah, tinggal dihubungi gampang langsung cek aja tapi, lihat Desember, kedinginan gini Desember dingin Desember foto di mana kok Henry Desember, ya, kalau mau cari saljunya di sini tempatnya api kok iya sih ada di Instagram betul sih, kayak di drama itu kayak di drama, kayak gitu serata sih apalagi, lihat kamu beruntung pas saljunya turun itu pas putih ya, pas menopok api iya iya tapi ya kedinginan pastinya jangan sampai ke sini bilangnya dingin ya mesti dingin iya, betul-betul lalu, kalau kalian ke CU atau Company Store cari kopi yang kayak gini ini tujuannya untuk menghangatkan tangan jangan diminum nggak diminum dulu iya masuk ke kantong, like Isha masuk ke kantong gini nih tahanan dulu nanti, guys, benar-benar ingin baru diminum iya caranya iya sudah naik kamalnya sudah siap berangkat huh, kurang tunggunya kayak gini nih ini berangkat ke sana semoga nggak terlalu banyak orang bisa ngambil foto bagus tak upload di Instagram mantap bisa kayak gini oleh salju kan sudah ada fotografer-fotografer ini aku mau lihat di belakangnya kayak apa kapalnya tuh macam-macam ya aku pernah di sini berulang kali dulu tapi kapalnya agak macam-macam ini meguk juga terlalu banyak pendara-pendara banyak pendara-pendara seperti itu ya, jadi lihat ke sini kamu nggak punya kamera enggak enggak nih, enggak kecil hati nggak apa-apa, pede ya memang di sini banyak banget yang mau kamera tapi kameranya mereka juga nggak semua bagus ada yang kamera benar-benar biasa ada yang kamera benar-benar mahal jadi, jangan terlalu peduli pakai HP pun nggak apa-apa, oke? ya, tapi memang semua hampir semua sama kamera sekarang ya, tapi nggak apa-apa tetap pede, tetap pede it's okay, it's okay tas ini bukan tas kamera anyway tas ini bukan tas kamera senjata ini keluar apa? harusnya dari tadi harusnya sampai, harusnya sampai oke, harus cepat ini harus sprint lagi ya, harus sprint oke, aku karyawan main-main TV selamat menikmati Uin-numun jadi kamu masuk sepakanya kayak gini nih welcome to Nami kita tunjukkan nih kayak gini nih itu cafe ya seperti yang sudah tertulis itu cafe ada toilet disini kayak information macam-macam banyak disini cahayanya ya gak salah pagi-pagi kesini cahayanya bagus banget ya jadi ini udah nyampe kita masuk terus nah Nami ini sebenarnya tempat pengoborannya jenderal Nami nah jenderal Nami ini dulu itu seorang jenderal yang sukses bener di usia mudanya nah karena terlalu sukses di usia muda banyak orang yang gak seneng akhirnya ada persekongkolan yang membuat jenderal Nami itu meninggal nah pokoknya kayak gitu lejara terlalu panjang kan malah membosankan jadi kita langsung ya jadi sekarang lagi berjalan ini jalannya agak jauh ya jujur agak jauh jadi yang kesini harus selalu lari bukan nanti harus cepet enggak kamu bakal kalau banyak orangnya ada ini cuaca hari ini tergolong hari ini bagus gak? selamat datang selamat datang ya kayaknya ada lejalan sekitar 5-7 menitan sekarang sudah lebih banyak gedung-gedung dan disini tuh ada cafe-cafe juga jadi mau masuk sini terus mau makan mau cafe bisa jadi gak perlu khawatir kayak di kiranya disini tuh pulau yang tertutup enggak tertutup enggak disini bisa nginep juga warnanya bagus ini ini led kohendris semua senjata ampuh kamu kasih efek kan nanti tia 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 gak usah dikasih efek hahaha itu ada cafe ini ya masih tutup tapi mungkin jam 8-9 mungkin ya 7 gue jujur masih aku udah dikaryawan nih yang2 pasti loh aku suka nah jam itu loh gak ada sih teka wooo gombloi posit aku ya mungkin jam 9 lah lebih umum kayaknya jam 7 bener-bener terlalu pagi nah terkenanya Nami Island ini juga karena ya tempat syutingnya drama kuih dan juga emang bagus ya dilihat dari sisi fotografer ah fotografi gimana kok pulau Nami ini pulau Nami sempurna ya iya termasuk sempurna ya waduh ada tanel ginkum sama apa nama pohonnya aku lupa pokoknya kita sebutnya itu Wintersonata oh gitu iya jadi kayak gitu dan baterai kameraku jauh lebih cepet habisnya karena terlalu dingin sama kayak manusia dalam kondisi dingin harus bakar kalori lebih banyak lagi ini udah sampai di setengah jalanan nemu bunderan gak ini eh bundaran bunderan ini bahasa cowok ya bundaran yang betul nah jadi ini jalannya gak ada orang untungnya tapi karena udah rontok itu yang disayangkan sedikit gila sayang udah rontok tapi pohonnya selalu ada dan juga jalan satunya yang ke arah sana jadi dua itu yang menjadi main spot untuk foto hari ini oke sekarang tak tunjukkan tempatnya kayak apa let's go tak 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 Ya, jadi pokoknya yang menjadi titik pusat Atau yang titik yang perlu kamuhafalkan itu pokoknya tengah sini Nah, di bundaran ini terbagi menjadi dosa Beberapa jalan Sana, sana, sana Nah, ini dulu Tempatnya apa? Tanda tangan sama foto-fotonya artis-artisnya Yang mau lihat-lihat silahkan Kayak gini Ada Byungjun Ya kan, Winter Sonata ini hampir Kayak drama generasi pertama Kamu tahu Ini, kamu pasti orang jadul Kemungkinan besar orang yang sudah kelahiran 94 minimal Seumuran saya paling enggak Ini ada lagi Juga bisa foto-fotonya disini Wah, ini juga indah tuh Nah, foto-fotonya disitu pakai lensa di zoom Wah, bagus pasti Apalagi yang foto-fotonya kok Henry Lebih mantap lagi Nah, ini karena aku sebenarnya mau difotohin kok Henry Tapi kok Henry masih kerja Sambil nunggu aku tak ngopi Tak menghangatkan tubuh ya, Rek ya Jadi kalian juga bisa tahu Gimana caranya menghangatkan diri Dengan biaya yang minim Jadi, di bundaran sini Pas depannya sini Ada toko Supermarket gini Nah, disini ada api Bukan nunggun sih ya Api yang dibakar gini Kayu Kayu dibakar Ini juga bisa Disini juga jual-jual snack Tata-tanya lah yang mereka sebuka Dan jual kopi apa enggak ya Ya, jadi ternyata aku tadi tanya Cafe-nya buka jam berapa Cafe-nya buka jam setengah 8 Lihat kan Ini aku sengaja Gak pakai ini Soalnya tanganku sekarang dingin banget Saya harus mencairkan kembali Tangan saya yang peku ini Soalnya tak buka ya Tangan ngopi ulang-ulang Bagi temen-temen yang gak kuat dingin Aku sarankan untuk makan yang manis-manis dulu Kayak coklat atau apapun Yang paling gak bisa menghangatkan tubuh Kalau gak biasa dingin Pasti dingin banget Aku tergolong Biasa Gak terlalu lemah di dingin Gak terlalu kuat Biasa jadi Ya Jadi ini sebenarnya salah satu tempat Yang juga sangat Aku rekomendasikan Buat kopel-kopel Pasangan-pasangan Karena buat ngambil foto itu bagus Jadi Kalau ke Seoul Harus ke Namiya Island Sama Nam Santawa Dua itu wajib menurutku Itu yang basic banget ya Wajib Tapi basic Pengen langmangan re Aku Duingin ya Barisan live Instagram Bentar Yang nonton pasti tau Dan sekarang penuh banget dengan fotografer-fotografer Liatan Wuhuu Ini Mungkin Di total-total kamera Tengok nih Ini Ini Banyak banget yang bawa kamera Sekarang Mata hari sudah lebih Terbit lagi Maksudnya terbitnya udah Di atas Di atas Di atas Di atas Jalannya kayak gini Liatan Api tuh Oh iya Bunga-bunganya juga cantik Aku pengen liat di sini Pas cua cair Rado panas mungkin ya Lain kali tak kesini lagi Nyantai-nyantai Gitu Eh enak tupai Lompat-lompat Gitu Nah ini ada tulisannya kan Hotel kesana Gitu Liatan Jadi yang merasa kayak Aku pengen nginep di sini Pengen merasakan alam Kesini Nginep Gitu Selesai Banyak banget Yang foto-foto Jadi yang punya kamera Kamu harus kesini Mbak Oh kameramu itu digunakan Tapi siap-siap baterainya habis Cepet banget habisnya Ini juga liat Jadi fotografer semua ini Di sini Aku jalan di tempat Yang sama terus Karena Lek adu-adu kok males balik Dan Tempat umum Tempat utamanya Nek sini gitu loh Jadi itu yang mau tak tunjukkan Jadi Oh ini juga bagus Yuk jalan Oke jadi Aku tak mikir-mikir dulu Tak lihat-lihat dulu juga Nanti Kalau ada foto Tak tunjukkan foto-fotonya Hasil dari koin So Apakah di sini Ngelempar koin Oke Oke jadi Jadi di sini Kamu bisa Oh itu loh Kamu lempar koin ke situ Baru nemu Jadi kamu ngelempar koin ke situ Terus Kayak Doa Apa yang pengen Kamu harapkan Biar nanti bisa Dikabulkan Wah Di sini juga Ada lonceng gini Di sini juga ada Batu-batu Ditumpuk Kameraku Wah Demjak Yang Master Master Foto-foto Master Yang Keseimbangan Ini Tapi Menyusun Waktu Tapi untung Wartanya putih Waktu ini Waktu ini warna coklat Dikira Tengok Oke Maaf Pemilihan katanya Keras ya Potong Bebek Angsa Angsa Di kuali Kualinya Tumpah Angsanya Lari-lari Ini Angsanya Lari-lari Oke Oke Kata Gantus Goyon Goyon Oleh Nggak Kok Henry Henry masih Bekerja keras Goyon Oke 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 Bekerja keras Wek Luluh Luluh Aku Kok Dikoyon Nek Lelak Dio Halo Angsa Ini Karena Benar-benar Kayak Alam Banyak Hewan Yang Berkeliaran Jangan Diganggu Difoto Aja Jangan Dipegang Kalau bisa Lekat Dicocok Koen Cocok Benda Deglong Kulit T Do Jangan P ini bagus banget nih oh iya ini mumpung ingat juga disini ada satu musola atau masjid tempat ruang doa musola prayer room ruang doa islam jadi teman-teman muslim yang mau ibadah juga bisa tempatnya deket banget bunderan tadi jadi dari bunderan mundur dikit ada makan halal juga ya tapi masuk akal ya ada ruang doa jadi nah ini contoh makanan yang muslim friendly tapi harganya gak friendly ya harganya juga oke lah jadi ada muslim friendly nya iya jadi makan bisa apa? iya jadi friendly kok friendly friendly ya friendly jadi itulah kuburannya General Nami oke kok malah terlalu ceria ya itulah kuburannya atau makam pahlawan dari General Nami kalau kamu dah kuburannya jalan kuburannya nanti jalan kuburannya jalan kuburannya jalan kuburannya terima kasih